Seorang lanjut usia yang tengah mengendarai mobil dengan menjadi korban pengeroyokan masa hingga meninggal dunia di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Sebelumnya korban sempat diteriaki maling oleh seseorang hingga mengundang warga main hakim sendiri. Polisi kini tengah menyelidiki para pelaku pengeroyokan. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara atas kasus pengroyokan hingga tewas yang menimpa seorang pengemudi HM berusia 89 tahun di kawasan Cakung, Jakarta Timur, Minggu Dinihari. Selain menganehya korban, masa juga menghancurkan mobil yang digendarai korban. Sementara jasad korban telah dievokasi ke RSJM untuk divisum. Polisi saat ini tengah menyelidiki aksi main hakim sendiri ini dan memburu para pelaku pengeroyokan. Polisi kemudian mengamankan kendaraan korban ke Maposek Cakung, Jakarta Timur. Kami juga masih terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait karena informasi awal memang PKP awalnya berada di Tentuk, Jakarta Selatan. Kami juga terus kembangkan dengan saksi-saksi yang ada sampai dengan wilayah Cakung. Sebelumnya korban mengendari mobil dari kawasan Tebet, Jakarta Selatan dan dikejar sejumlah warga sambil diteriaki maling. Tak hayal, masa semakin banyak mengejar, bahkan terdapat mobil patroli polisi turut mengejar dan melepaskan tembakan peringatan. Mobil korban akhirnya terhenti di kawasan Cakung dan membuat masa main hakim sendiri tanpa dapat dihentikan. Dari Jakarta, Ranistun Sanjaya, ANews melaporkan.